Daya, oke Kita belajar Arduino, gue pernah pegang Arduino kan Kalau mau ngeliat Arduino disini dulu Kalau ini yang udah, ya barang yang ada di saya lah Ada banyak barangnya, saya bingung mesti ngeliatnya Serem dibandingkan komputernya Aduh, oke Sudah nyala, sop Buka ini Satu, dua, tiga, empat, empat Kalau tulis Arduino Oke, makhluknya Ini banyak variannya Tulun banyak Arduino Arduino yang benernya T Yang ini Ini rada bener Tapi udah beda Gak ada yang warna kuning kan Disini ada kuning-kuningnya kan Jadi ada beda dikit Ini yang kuning saya solder Saya nyolder Solder sendiri, bukan dari pabrik Ini ditambahin aja yang kuning-kuning Biar nanti bisa pakai kabel yang Ini kan ada dua jenis kabel nih Kabelnya Ada yang kayak gini, berarti kita masuk ke yang kuning Kalau ini ya Ada yang Kayak gini nih Jadi ada yang ngusup Ada yang kayak gini Yang ngusup berarti masuk yang disini Yang ini masuk situ Oke Nah, ini Arduino Oke Kan ini pelajaran microprocessor Kita memiliki prosesor Jadi ada takteng Ada takteng dia Prosesor ini Ini Jadi kita punya dua rekaman ya Jadi kita punya dua rekaman ya Jadi otaknya yang ini Dan macam-macam otaknya ya Ada yang gede Ini otak juga Ini yang jaman dulu nih Kasih lama, yang ini kasih baru Ambil kursus Dateng-dateng ngasih Ambil kursus Hahaha Jadi yang ini versi lama Ini versi baru Oke Tapi ini Arduino Jeleknya Arduino Itu gak ada sambungan wifi Gak ada sambungan lantai Ada Jadi kalau Dia cuma bisa disambungin sensor Buat ngirim data Sedangnya Oke Nah Kalau Pasti ingat Waktu itu pernah ikut kuliah saya Yang awal-awal Yang untuk prosesor Yang Dalamnya seperti apa Jadi kan ada otaknya tuh Ada 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 Memori ya Memori Kalau komputer kan Memori ada di luar Nah Kalau yang ini Memori dalam sini Dalam sini sudah ada Memorinya Dalam sini sudah ada Ada Buat Ambil data-data ini Ada di sini semua Kalau di komputer kan Cuma prosesornya doang Di dalam Kalau ini sudah ada di dalam Ada prosesor Sudah ada Memori Sudah ada segala macam Tinggal pakai Jadi itu bedanya komputer Sama Haru ini Terus ya Ini Arduino Tapi jeleknya dia Tidak ada wifi Tidak ada LAN Nah yang ini Ini bukan Arduino Tapi Versi lain dari Arduino Yang ini Namanya apa ya Namanya apa ya Kebacong Coba kebacong Coba kebacong Coba kebacong Ada tulisan kebacong Ada tulisan kebacong Atas Gak ada ya Wifi Bukan Wifi Yang kira-kira Nama Model Modelnya apa model Fender Bukan Fendoma Menurut saya Bahasa Indonesia Teng Fabrik Model ISP 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 826 MOD Tulis MOD Tulis Ini biar Tidak 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 Yang kira-kira Dekat Bentuknya Tidak 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 kalau ini wifi nya antenanya tuh yang ini ntar kalau buka handphone dibongkar ada gitu juga dalamnya bongkar nah itu ada antena kalau antena televisi kan pakai tiangnya kalau ini mah dibikin kayak gitu ditempelin nah makhluk ini gak ada disini kalau yang ini karena dia punya wifi jadi dia bisa nyambung ke wifi bisa nyambung ke internet jadi dia bisa nyambung ke internet terus letaknya ini letaknya ya nah kalau kita lihat disini dia sambungannya USB ini ada USB ini ada USB tapi ini USB lama yang jadul yang ini USB HP bukan C yang AC dan ini dipakai buat ngirim program ke dalam sini usb ini jadi kan ini perlu kita program nah buat pilih program gimana pakai USB ini kalau ini pakai USB ini nah sekarang ini lain lagi oke minggu so WMOS WMOS dan tulisan-tulisan lagi keluarga USB 8262 terus jadi satu keluarga sama ini di USB 8266 terus terus bateri itu kapas itu sebelum pernah lihat elektroniknya coba USB 8266 WMOS 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 yang ini itu D1 D1 R2 ini dia mahluk tapi ini ada beberapa versi dia WMOS 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 ini sama-sama ini sama ini satu keluarga tapi udah beda sih selalu rata-rata dia ada corokan-corokan kayak gini buat nyambung-nyambungin kalau kita butuh mau main nafas oke ini terus ada lagi saya lebih suka sama makhluk yang nah ini saya lebih suka ini 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 harganya sekarang sekitar Rp90.000 dulu dulu ini harganya Rp60.000 ini harganya Rp60.000 ini harganya Rp60.000 ini harganya Rp25.000 Rp25.000 ini Rp25.000 saya lebih suka main yang ini ini sama ini sama ini sama ini sama ukurannya ukurannya geblek yang ini makanya ini berarti ada WIFI nya kan ini ada WIFI nya jadi WIFI ini sama cuma ini ukurannya kecil banget udah gitu jadi lebih murah makanya kalau mau mainan yang ini sepuluh rapisan ya cuman kalau lagi jualan kalau dijual bentuknya kayak kalau dibeli bentuknya kayak gini ini ini belum dibuka nih belum dibongkar nih masih baru jadi beli nya kayak gini ada ini nya masih lepas lepas jadi lebih solder harus belajar nyoder ya kalau beli yang ini beli yang ini biasanya ini juga sama sih ini nya lepas kalau gak salah saya solder ini saya nyoder sendiri semua ini semuanya kalau yang dari pabrik yang hitam yang ini udah bawaan pabrik cuman yang kuning saya tambahin sendiri terus ini juga ditambahin sendiri biar bisa dicolok-colok ya jadi makhluknya banyak yang namanya arduino sama keluarganya banyak macemnya tinggal kita pilih mau main yang panas ya nah sekarang ini beres nah ini ini arduino ini turunan ini sama ini sama satu keluarga ini satu keluarga sama ini hahaha hahaha kalau mau duduk disini ya gak apa-apa sih itu pegangin aja pegangin tapi ntar lu pegangin pegangin itu bapak pegangin ya Allah itu bapak forsinya buat ganjal jadi ada dua keluarga besar ini yang Arduino yang aslinya ini yang turunan Arduino ini ini sebenarnya kompetitornya Arduino, kompetitornya te lawan-lawannya Sainan, Sainan Arduino tapi cara programmingnya sama aja, ini dua jadi saya ini udah pernah dikasih lihat diajari semua guru nya belum? belum, salah sekali belum ini te kalau yang saya pakai buat ngajar anak SD ini buat anak SD bisa diajarin, diajarin gebel-gebel gak bisa cuman yang jadi masalah, saya gak bawa kabel kabel yang ini gak dibawa iya betul, gak dibawa kabel jadi gak bisa saya, jadi kurang kabel ya iya, gak bawa kabel jadi ini gak bisa didemoin, tapi programmingnya ini gampang bisa kemudian, buka tab baru tab baru, buka masuk ke harus disini cari objek objek blok objek makanya ck k nya diganti ck bahasa inggris blok bloknya makanya ck kalau salah ini jadi kepanjangan buang-buang gitu ademus pake ada mos pake kalau pake mos yang nisipu pake mos yang nisipu pake mos yang nisipu untuk kabel USB yang lama ada di printer kita login dulu ini ngasih liat cara programming anak SD ya login ke login Google Google sabar nggak sabaran sekarang kita programming yang ini disini ada tes jadi bikin programnya kayak gini bikin programnya kayak gitu doang ya coba kita bikin program tapi nggak bisa dipraktekin kesini soalnya yang butuh ini harus dinyalain bukan sih bener ya lupa udah ini dibuangin bisa dibuangin atau taruh dibuang yang sama semuanya ini programnya sekarang kayak gini ini kan RPL kan nggak pernah belajar programming yang belum kayak gini ya belajar programming susah semua di sini ini pencap pencaptapan pencap pencapan 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 Coba klik itu Klik display Terus ada set led P13 Taruh ke sana Taruh di forever Forever itu artinya selamanya jalan terus Taruh ya taruh Tidak taruh di forever Kayak lego Ke forever So Itu kan nyala terus Kita pengen bikin lampunya nyala mati Jadi kalo mau bikin lampu nyala mati Gampang bisa Disitu ada time Eh bukan Tarik aja Yang MS Bawahnya aja Ke forever lagi Bawahnya set Bawahnya set lamp Set pad Bawahnya yang hijau Taruh Jadi ini kan nyala Lampunya nyala di pin 13 On ya Pin 13 on Terus kita kasih delay 100 ms Artinya 1 detik ya Eh 1000 1000 ms 1 detik ya Setelah kita mau matiin Ambil lagi set yang display lagi Ambil lagi set yang pin 13 Tarik Taruh di bawah Bawahnya delay On nya jadi on Terus kita kasih delay lagi 1 detik Taruh di bawahnya lagi Jadi cuma begini aja bikin program lah Makanya anak SD Anak SMP bisa bikin program yang belum Kayak gini Kalo levelnya RPL bikin program yang sebelah sini Ini pakai bahasa C Ini pakai bahasa C Bukan bahasa PHP ya Makanya bahasa C Jadi perintahnya sama aja Loop Kan forever Jadi looping terus Terus Digital write Kirim Jadi kita set dulu ya Pin 13 jadi output Nah pin 13 disini ada Bisa bisa dilihat Kelihatan gak pin 13? Ini juga kelihatan harusnya ada pin 13 Pin 13? Kelihatan tuh pin nomor 13 Coba kelihatan gak pin 13? Pada nemu gak pin nomor 13? D13 Ya itu D13 D itu artinya digital Digital tuh cuma on sama off aja Kalau yang A itu analog Analog bisa Tegangannya bisa macam-macam Terusnya Kelihatan kan pin 13 nya Jadi Caranya cuma pin 13 jadi output Udah gitu Digital write Kita kirim Kita tulis ke pin 13 High High to on Terus Belay 1000 Belay second Digital write ke pin 13 Low Mati Kemudian belay lagi 1000 Udah cuma gitu doang Secara problem Nanti dia masukin ke dalam prosesornya Masukin memori segala Jadi ini ada memori Jadi memang ada 2 memori Ada dalamnya ada memori yang kayak Hardisk Kita tulis Kita matiin tetep ada Gak akan hilang-hilang Tapi ada memori yang Kalau dimatikan listriknya hilang Kalau di komputer Kalau di komputer Namanya ROM Satu lagi RAM Kalau RAM itu hilang Kalau ROM itu gak Read only memory itu gak hilang Tapi ini Read only nya bisa kita tulis juga Kita tulis lagi Bagaimana sih ya Sekarang kita akan percobaan Nyalah matiin tapi Makin bahasa yang ini ya Bukan pakai bahasa yang ini Jadi bikin programnya kayak gitu doang sih sebenarnya Jadi saya harus pakai yang ini Jadi saya harus pakai yang ini Di bagian white-white cable Ada yang nyala Di biru Oke Berarti listrik udah masuk nih ya Tuhan dia gak punya pin 13 disini Coba liatin apa aja yang ada Strong gak kan Mati Sofinal Di apa Di berapa aja yang ada yang ada Dari 5 Dari 5 Ada 0 Ada 0 1 Tapi yang lain di D 0 D 0 0 1 D 0 D 5 D 0 D 0 D 7 D 8 Jadi kayak gitu ya Yang ini namanya Itu Biar kerekam Ini sambil kerekam kan Masih kerekam gak Masih kerekam kita akan buka masukin terminal tulis Arduino ini software buat bikin programnya ya terima kasih terima kasih terima kasih smartphone tidak tidak menarikan nih smartphone TV ini bisa jadi saya taruhnya di user terima kasih terima kasih